eh eh mau dibawa kemana wan dagingnya ini kemana dibawa kabur eh gak ada yang mau minta loh wan kamu tuh sendiri kucing pelangi halo teman-teman ketemu lagi dengan saya di kucing pelangi nah dalam video kali ini saya akan mencoba memberikan raw food pada bayi manskin ini ya teman-teman biar nanti dia itu cepat gemuk gitu nah raw food kali ini yang saya pakai itu daging sapi ya teman-teman ini tuh slice beef gitu nah ini sudah saya bukukan dulu ya teman-teman karena kan dalam memberikan daging sapi mentah itu harus di freezer dulu selama paling gak 2 hari ya teman-teman agar bakterinya itu mati dulu nah ini juga udah saya bungkusin per porsi ya teman-teman jadi kalau pas mau ngasih itu tinggal langsung buka dan cairin dulu terus tinggal ngasih gitu jadi gak terus semua dicairin terus kita ngambil gitu enggak jadi biar mempermudah kita waktu ngasih raw food ya teman-teman nah ini sekarang kita cairkan dulu nanti kalau udah cair baru kita kasih ke bayi manskin ini ya teman-teman ini wawannya sepertinya sudah gak sabar yang pengen nyoba dagingnya nah ini dagingnya udah mulai cair ya teman-teman ini coba kita buka satu dulu jadi dagingnya slice kayak gini ya teman-teman kalau yang kali ini soalnya kalau pas yang daging giling itu pas saya pas gak punya nah punya yang ini jadi saya coba kasih yang ini aja nah ini udah siap kita kasihkan ke bayi manskinnya ya teman-teman ya yuk langsung aja kita kasihkan ke bayi manskinnya wah nah ini sepertinya si wawannya lah banget ya teman-teman bayi manskin ini sangat suka sama daging ini pelan-pelan aja wawannya nanti kesedak ini sepertinya wawannya agak kesulitan makannya ya teman-teman soalnya ini kan daging slice harusnya kalau masih kecil kayak gini kan daging yang giling gitu tapi berhubung daging gilingnya gak ada jadi ya udahlah gak apa-apa sambil dia latihan makan dagingnya untuk gitu ya teman-teman eh eh mau dibawa kemana wan dagingnya ini kemarah dibawa kabur eh gak ada yang mau minta loh wan kamu tuh sendiri kemarah dibawa ke pojokan ini teman-teman selamat menikmati enak banget pohon kok sampai makannya kayak gitu nah ini saya tambah satu lagi temen-temen tapi nanti kita coba hadirkan ibunya dia apakah dia marah atau enggak kalau digangguin sama ibunya ya waktu makan dagingnya temen-temen ini kita buka dulu nah ini punya wawan udah dateng ya temen-temen tapi kenapa wawan lah malah mau kabur ini si wawannya wang sini wan makan lagi wan lah kamu ikut makan lalah malah lalanya malah kabur temen-temen nah ini masih wawannya ikut kabur sama ibunya makan lagi wan habisin wan wah malah wawan malah kayak gitu ini kayaknya karena ada ibunya terus dia malah nggak fokus makan ya temen-temen di malah pengennya main gitu sama ibunya walaupun dia juga masih apa ini bolak-balik deketin makanannya tapi karena ada ibunya terus lebih asik mainnya daripada makannya ayolah makanlah nah sepertinya kali ini lala sudah nggak suka daging ya temen-temen jadi mungkin dia lagi kenyang gitu jadi dia nggak lagi nggak mau sama daging atau mungkin coba kita hadirkan kakak-kakakannya aja temen-temen siapa tahu mungkin lebih seru ya Nah ini sekarang Dante sama Marco sudah datang ya temen-temen ya temen-temen apakah dia mau makan dagingnya sepertinya dia nggak mendekati dagingnya temen-temen ini kok makan daging kok ini teh makan daging juga lah malah mereka malah kabur juga temen-temen nah ini wawannya mulai makan daging lagi ya temen-temen apakah si Dante dan Marco tertarik ikut makan daging sepertinya tidak temen-temen mereka lebih asik main kayaknya sama aja temen-temen kalau nggak dikandang nah itu mereka lebih asik main daripada makan makan daging ini teh daging teh ayo ini dimakan nah ini Dante sama wawan sama aja si wawan juga malah lebih asik main ternyata sama kakak-kakaknya ya ya udahlah nggak apa-apa ya temen-temen selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini kok, coba makan kok, dagingnya kok ini lho wawan mau makan nih loh nah wawan udah makan loh kok kamu nggak mau work ini wawan kayak mengin-mengin kakaknya tapi kakaknya tetap kabur aja ya temen-temen wawan sekarang malah asyik makan sendiri temen-temen kakaknya malah pada nggak doyan ini lagian terus wan makan aja wan biarin kakak-kakakmu apa main sendiri yang penting kenyang sendiri ya wan eh jangan usah dibawa kabur wan sana aja nggak apa-apa kakak kamu nggak doyan kok lah malah di tinggal pergirim dagingnya lanjut makan lagi wan terus wan ini Marco kayaknya mulai deketin ya temen-temen ini dibawa kabur sama wawan dagingnya wawah agak marah ini si wawan nggak mau sudah digagung makan dagingnya bahkan Hai mo mo hoe ini sepertinya wawan sudah mulai kencang ya teman-teman nah kira-kira seperti itu ya teman-teman reaksi si bayi manskin ini waktu makan daging waktu saya tambahkan kakaknya sama ibunya ini malah mereka tuh ternyata kayaknya masih kenyang gitu jadi mereka gak ikut makan daging jadi wah kurang sesuai ekspetasi ya kirain bisa rebutan gitu terus nanti dia marah atau gimana walaupun tadi juga ada agak marah-marah sih waktu si Marco deketin dia lagi makan tapi ya gak apa-apa lah kira-kira ya seperti itu agak seru juga walaupun waktu disuruh makan daging malah mereka itu malah lari-lari malah main sendiri ya teman-teman yaudah mungkin sekian dulu video dari saya terima kasih buat yang udah menonton sampai jumpa di video berikutnya salam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati